halo guys, selamat pagi selamat datang kembali di vlog Bangun Pin dan di pagi ini gua lagi ga di Jakarta karena gua lagi ada di Punca kan jalan-jalan lagi di Taman Safari, Samhola dan nanti gua akan nge-vlog lagi di sana dan ketemu dengan beberapa anggota keluarganya Ola, mungkin gua bisa mandi dan disini tubuh gua masih titan, batuk dan kalau kalian bisa lihat, belakang gua tuh ada gunung, men aduh, ini enak banget siu pagi-pagi udara juga masih fresh banget btw, yang lagi nonton gimana? apakah yang lagi sakit ya gua juga? gua doain kalau ada yang lagi sakit, semoga cepat sembuh abis itu juga kalau misalkan ada yang lagi galos, semoga cepat move on cepat selesai masalahnya yang lagi ada masalah juga gua doain semoga cepat mendapatkan jalan atau penyelesaiannya gitu btw, anginnya gede banget disini jadi agak, mungkin nanti di Sony agak-agak bunyi-bunyi angin, maaf ya dan abis ini gua mau sarapan dulu abis sarapan mungkin akan langsung cabut ke Taman Safari karena gua ga mau siang-siang takut nanti macannya pada cabut makan siang jadi gua mau siap-siap dulu abis itu kita cabut ke Taman Safari yoo, kita udah sampai Taman Safari mari kita cek apakah harganya naik atau tidak apakah hewannya nambah atau ga pas Taman Safari Part 2 ada aku dong nggak apa, M Part 2 ya? yes yuhuuu kartu tiketnya berapa, Pak? 150 bukan yang sama 75 ya? kamu mau ditambahin nanya, jangan hewannya nama nggak? nggak ada mas waktu itu bukannya ada panda ya rencananya? panda, belum tapi kalau rumahnya mah udah selesai yey kapan kakaknya ada panda? enggak tau, Pak itu, Pak siap dahulu dong bye spot ke-1 kita bakal ketemu sama Gajah Gajah gua nggak tau ini berpulikan deh, kayaknya ya ini merek nih, hewan khas Papua, tau gua tapi ini warna putih tuh, tuh dia kesini tuh Papua tuh yang warna warni tuh dia kesini tuh tuh, lagi pada nyusuk tuh musuhannya ampun hewannya bisa nyapuk dan ini adalah place langganan gua sebetulnya gua paling suka kesini itu lagi pada Bobo Bobo, Bobo siang so guys, ini adalah singa ya eh hari mau putih oh ini hari mau putih dia lagi dikasih makan siang juga jadi, langsung pada bangun make sure, kalau kesini jangan pada buka kaca ya buka baju nggak apa-apa dari dalam mobil hah, lagi Bobo cantik tuh, tuh, tuh tuh, lagi ngulet gih, cantik banget Bobo nih aduh, gedenya yo, kita udah sampe di tempat badak ini salah satu pemadam kebakaian di hutan kalau di hutan, kalau nggak ada api dia nggak akan menyelamatkan hutannya ginjuk ya, kulitnya tebel banget jadi kalau misalkan macan betul-betul nggak akan bisa makan dia setau gua udah lama nggak ketemu sahabat gua yang ini woy, ngang-ngang lho, ngang-ngang lho haa hey, apa kabar bro ambil masa lu, man ah, Irmah punya sahabat tuh oh dia bangun dia tau ada pelanggan mau datang jadi dia punya usaha tambel ban sama isi angin, man ini kalau kalian kesini mau isi angin langsung aja sama dia isi bensin juga bisa kayaknya salah satu ikon boneka ya iya ya boneka apa? boneka kan, kalau Cici udah mau kasih boneka beruang kan? iya ya ini kan nggak apa-apa ini kucing iya aku mau dong berboneka itu kok dia kayak lagi pup ya, kok ngedan gitu sih pakanya curiga sih woy nengok-nengok aja yang, yang, yang woy woy woh eh, dia lagi ngedan lho lagi ngedan iya, kayaknya lagi pup deh udah keliling ngeliat binatang-binatang sama safari dan binatangnya belum ada yang nambah sama seperti apa yang aku datang jadi belum ada penambahan binatang dan aku lagi mau ngopi-ngopi dulu di tengah-tengah sama safari ini cafe-nya apa namanya? nggak tau cafe apa namanya? ayo mau coffee tapi kita lihat aja ya, kita masuk safari ya aku mau ngopi-ngopi dulu aku mau ngopi 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 dulu hewan aja sama anaknya sayang ya, cuman manusia sanggiru dia apa malu sebetulnya show, udah sampe di tempat show macar, udah gak telat padahal udah 10 menit menjelang mulai semoga penampilannya memuaskan supaya kita saksikan mas pacar, sukai lagi mas Rudy tahan yuk, dan kembali mulut luar biasa para penghujung saya lihat keren banget kanak keren banget, gua gak ngebayangin kalau si pelatih itu bisa bikin si macanya kayak gitu cepat, cepat 1, thumbs up buat rawa tapi 2, 2, thumbs up buat si pelatihnya halo semua gua sudah sampe di tempat Tahir di Puncak gua lagi pengen makan di satu tempat yang lagi cukup hits di daerah Puncak namanya Nicole's Kitchen ini pertama kali gua kesini dan gua gak tau apakah makanan disini cukup enak atau tidak supaya kita coba aja makanannya disini semoga di tempat mengecewakan, karena view nya cukup bagus sih tuh, kalian bisa lihat itu gunung dari sini view nya langsung ketemu gunung wah nah itu, pom bensin jadi, kita masuk makan dulu nanti gua akan test makanan enak atau nggak, oke yo, udah bisa saya makan makanannya enak banget ya parah kali kita beli soto ayam sama nasi keburi kambing enak, recommended, tarinya juga gak begitu mahal jadi ya, kalau kalian ke Puncak ya bolehlah coba ini juga enak, dessertnya atau nakoka jadi kalau misalnya kalian ke Puncak, bolehlah datang kesini buat coba-coba makanannya gitu jadi gua lagi mau balik, karena udah malem terima kasih kalian untuk menonton video ini semoga vlog nya besar menyenangkan maaf jika ada kalimat atau kata-kata yang tidak baik jadi ambil yang baik, buangin jelag nya jadi mohon di maafkan ya, di maafin silahkan klik like kalau misalkan kalian suka dengan vlog ini dan juga silahkan kalian bisa komen apapun yang kalian mau jadi gua ingin lebih memperluas fungsi dari kolom komen jadi kolom komen gak cuma sebatas buat nge-hate, buat nge-bully tapi kalian juga bisa berbagi informasi ngasih tentang ilmu-ilmu yang kalian punya melalui kolom komen dan jangan lupa buat klik tombol subscribe atau belakangan itu gratis gak dipungut biaya sedikitpun dan itu merupakan contoh atau bukti dari kalian udah ngedukung kita atau gua sebagai youtuber Indonesia jadi jangan lupa buat stay positive, stay awesome, bye selamat menikmati